Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menghitung data yang tidak sama Di sini contoh kasusnya saya mempunyai data seperti ini Anggaplah ini nomor kakak Kemudian di suatu pendaftaran Boleh mendaftar lebih dari 5 orang Dari 1 kartu keluarga Kemudian di sini banyak sekali Ada sekitar 200an contoh Kartu keluarga di sini Tetapi di sini ada yang sama Kemudian ada yang berbeda Kita akan mencari berapa jumlah kakak yang mendaftar Oke Begitu nanti teman-teman tutorialnya Langsung saja kita praktek Kita buat dulu contoh di sini Nomor Kemudian ini nomor kakaknya Kita blok dulu Tinggal Control shift Tanda panah ke bawah Kemudian All border Nah seperti itu Kita kasih warna Kemudian di sini kita kasih jumlah kakak yang mendaftar Nah seperti itu ya teman-teman Kita kasih di bawahnya saja Kita akan menggunakan dua rumus nanti kasusnya Kita ke rumus yang pertama Kita gunakan sama dengan untuk mengawali formula rumus Kemudian sum Ini rumus untuk menghitung jumlah Nah kemudian Di sini adalah triksnya Atau logikanya ya Kita akan tambahkan satu Seper Count if Nah satu ini didapat Jika law Ya kondisi Kalau kakaknya itu lebih dari satu Berarti kita hitungnya satu Contoh ini kembar ya Kita hitung satu gitu Dia masuk ke data unit Cont if Untuk menghitung dengan kondisi tertentu Kemudian di sini rank Kita isi ke nomor kakak yang cell pertama ini Kemudian caranya Kita sorot sampai bawah Tekan ctrl shift Di keyboard ya Ctrl shift Kemudian tanda panah ke bawah Atau CSE ya Ctrl shift enter Ctrl shift Tanda panah ke bawah Seperti ini Nah seperti itu Maka dia akan langsung otomatis Memblog dari bawah Atau dari akhir data kita Nah sehingga seperti ini Kemudian kita titik koma Kita masukkan kriteriannya Sama dengan ranknya Kita klik Di data yang pertama Kemudian kita ctrl shift Tanda panah ke bawah Seperti ini Ya sudah selesai Kita kembali ke rumus Kemudian tinggal kita Tutup Sampai tutup kurungnya berwarna Hitam Nah cukup Kemudian untuk menyelesaikan Atau mengakhirinya Sama Teman-teman Ctrl Shift Kemudian N Enter Seperti ini Nah Dia sudah diketahui Bahwasannya Jumlah KK yang mendaftar Dari 200 data orang Itu ada 71 KK Contoh disini ada yang kembar Nah ini ya Ini kembar ya Coba kita manipulasi sedikit Kita double klik Kemudian kita ubah Dua angka Kita klik Nah maka dia langsung otomatis Menambah Untuk jumlah KK yang mendaftar Jadi ini tuh Mencari jumlah data yang tidak sama Yang sama dihitung satu Begitu Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua Rumus yang kedua Sama Sama dengan Kemudian kita gunakan Sum Product Nah ini Kemudian Logikanya sama Kita bagi dengan satu Untuk Con If Kemudian kita masukkan Rank nya Kemudian Control Shift Tanda panah ke bawah Kemudian titik koma Kita masukkan kriteriannya Sama dengan rank Control Shift Tanda panah ke bawah Kemudian setelah itu Tinggal Ditutup Nah ini seharusnya Jumlahnya harus sama Kalaupun berbeda Berarti ada yang salah Gitu ya Kemudian tinggal Tekan enter saja Kalau ini Nah Sama ya Jumlahnya itu 72 dan 72 Yang ini menggunakan Sum Yang ini menggunakan Sum product Yang ini berbasis CSE ya Control shift enter Yang ini tidak Oke teman-teman Begitulah Caranya Untuk mengetahui Berapa sih Jumlah KK yang mendaftar Atau Berapa sih Jumlah data yang tidak sama Disini Mungkin teman-teman Bisa terapkan Di kasus yang lain Selamat mencoba Selamat belajar Semoga tutorial ini Bermanfaat Mungkin cukup sekian Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di tutorial saya selanjutnya Terima kasih telah menonton